Guys, ini dia Mitsubishi Triton yang single cabin. Ini dia kuncinya. Yuk, set up dulu. Ini Varian yang HDX. Bedanya kalau HDX sama yang GLS. GLX, dia tuh kalau HDX, dia udah pake sistem 4x4. Tapi kalau yang GLS, dia belum. Belum pake 4x4, dia masih. Cuma 4x2. Nah, sip. Yuk, kita lihat bagian ekstraw ya. Untuk di bagian headlight, masih pake elogen dengan multi-refactor. Untuk grillnya, pake barang hitam doff. Ini bukan cuma grill aja, tapi juga barang perdepan. Tuh, dia pake barang hitam doff. Ya, tentu saja belum ada proklem. Ban pake merek piston dweller. Dengan ukuran 245, 75, R16. Velg pake 6 baut. Amp depan pake cakram. Untuk turn signal, ada turn signal di bagian fender. Spion masih pake hitam doff. Antena model tarik seperti ini. Door handle pake hitam doff. Untuk yang belakang masih pake tombol dengan suspensi per daun. Yang ini bagian belakangnya. Ini ada stiker tipenya. HDX. Di bawahnya, ada ban cadangan sama kenal port di sebelah kanan. Untuk tempat tanki solar di sebelah kiri, guys. Tuh, sebelah kiri. Tuh, lihat. Yuk, kita lihat ke mesin. Untuk pos mesinnya di sebelah sini, tuh. Sama tempat tanki bensin. Untuk mesin, dia berkapasitas 2,8 liter. Ini yang nggak pake tubuh. Kode mesinnya 4M40. Ini nggak ada padamnya. Dibalikkan mesin. Belum ada MAPS. Untuk drive-train, pake pegak 4K4. Empat hodah, ya. Yuk, ke interior. Untuk bagian dotem ini banyak plastik semua. Ada MAPS-nya, ada penyimpanan kecil. Di bawahnya ada penyimpanan cup holder sama speaker. Untuk jendela masih pake engkol. Tapi hanya khusus untuk single cabin. Kalo yang double cabin, dengan tipe HDX seperti ini. Dia udah pake po window. Kalo yang double cabin, ya. Untuk jok, pake bahan vinyl, tapi udah bisa wingin kulit. Ada pengatauan weaklining dan sliding. Ini dia soal mesinnya. Nggak ada handgap untuk di driver. Sidevisor ada pengaitnya, tapi belum ada cemin. Di atasnya ini ada jam digital seperti ini. Untuk spion dia standar. Sidevisor kiri, polos banget. Ini ada handgap untuk penumpang depan. Seatbelt belum bisa dinaik turunin. Ini ada penyimpanan yang nggak tertutup. Ada laci penyimpanan. Ini nggak ada airbag sama sekali. Untuk head unit, dia single din di bawahnya seperti ini. Ada pengatuan AC, pengatuan kecepatan, pengatuan suhu, sama pengatuan zona AC. Untuk pajak ini, pajak 5 juta, guys. Untuk plat KT balik papan. Atas nama PT. Ini ada tombol hazard. Ada pengatuan, arah AC-nya seperti ini. Ini ada penyimpanan gede. Ini tuh bisa dipasang head unit double din. Ini di bawahnya ada tempat asbak, sama power led. Ada penyimpanan juga di bawahnya. Transmisi di masprit manual. Dengan pengaturan 4WD-nya. Untuk handbrake, khusus yang varian single cap, dia masih model tarik seperti ini. Jadi ingat ini. Ingat kejang ini. Untuk jog depan, dia nggak ada pengaturan sliding. Ini juga nggak ada pengaturan reclining. Ini ada tuasnya. Untuk lipat. Untuk setiw 3 palang. Udah ada pengaturan tilt. Tapi belum telescopic. Ada pengaturan wiper. Pengaturan pusing. Untuk speedometer, dia nggak ada tachometer. Ini udah ada MID-nya. Ada tip A, tip B. Ya, simple. Simple aja sih ini. 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 Oh ya, untuk pengaturan tasnya ini juga ada diffugger ya. Walaupun yang tipe terendah. Sama sikulasi udara. Oke, sekian dulu. Review-nya tentang. Mitsubishi. Triton. Single cabin. Yang tipe HDX. Mohon maaf kalau misalnya ada kekeuangan. Thank you for watching. Daaah.